Korban pencurian sepeda motor yang disertai kekerasan, mengaku modus pelaku begal yang terjadi pada dirinya ialah pelaku berpura-pura menumpang ke rumah ketua RT. Disertai dengan nada pengancaman karena korban baru saja mengantar temannya yang perempuan sekira pukul 1 WIB dini hari. Muhammad Dawalfa korban pencurian sepeda motor yang disertai kekerasan yang diamankan Satres Krim Polresta Jambi beberapa waktu yang lalu. Mengaku bahwa saat kejadian pelaku sempat berpura-pura menumpang untuk ke rumah ketua RT dan sempat mengancam korban yang baru saja mengantar teman perempuannya. Pada Kamis 17 Juni 2022 sekira pukul 1 WIB dini hari di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Tehok, Jambi Selatan. Diakui korban bahwa korban mengira pelaku merupakan petugas ronda yang tengah berjaga sehingga dirinya percaya saat pelaku meminta untuk menumpang ke rumah ketua RT. Kecurigaannya pun muncul setelah pelaku duduk memepet ke tubuh korban dan mengambil dompet di saku celana bagian belakang korban. Setelah sampai di tempat yang sepi pelaku atas nama Andi Juni Pranata itu langsung membaco kepala korban dan membawa kabur sepeda motor merek Kawasaki BR200A warna kuning milik korban. Jadi pas kami keluar dari orang itu, jika masuk, pas itu dia ngomong, katanya tahu peraturan gak arti ya, terus dia ngomong panjang lebar, Kami bilang lah, kalau yang mau ngakir ke TV, kami bilang lah, kalau yang mau ngakir ke TV, kami bilang lah, ini pas ronda, orang pas ronda kan, kena di kampung orang. Jadi sedih ngomong, ngomong lagi, dia ngomong lagi, pas lontong sampah depan itu belak kiri, kami lanjut kira, dia lo banget ke kami, belak kiri. Kami curiga, jadi untuk mepetnya, di situ pas diri-diri mepetnya, di situ ada yang ambil dompet kami. Pas kami terasa, dompet kami diambil, kami setelah. Kami tunggu-tunggu-tunggu bentar, pas kami ke maafin, misalnya ada. Jadi kenapa? Pas kami turun, langsung dijolak, dijolak. Oh, dijolak, seperti apa? Seperti apa? Seperti pisau. Setelah diselidiki polisi, akhirnya pelaku Andi Juni Pranata, warga Kelurahan Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi itu berhasil diamankan polisi. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!